Saya Sintia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara dua mobil yang diduga terkait dengan Rafael Aluntri Sambodo dititipkan di Mapolresta Solo, Jawa Tengah oleh penyidik KPK. Dua unit mobil milik Rafael terparkir di halaman parkir belakang Mapolresta Solo, Jawa Tengah dan diberikan garis polisi. Kapolresta Solo, Kombes Iwan Saktiadi membenarkan dua unit mobil ini dititipkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi diduga terkait dengan tersangka tindak pidana pencucian uang Rafael Aluntri Sambodo. Yang disampaikan dari KPK itu kaitannya dengan RAT. Jadi kendaraan itu kaitannya dengan RAT, kemudian memohon bantuan kita untuk menitipkan barang bukti untuk sementara sambil menunggu proses lebih lanjut. Itu awalnya barangnya berada di mana? Untuk keberadaan barang asal-muasalnya kami tidak dijelaskan hanya penyidik KPK berkoordinasi dengan kami.